Ada sih, cuma ngobrolin gimana nih, gue bahas, ya kan, ya, cerita-cerita dikit lah maksudnya, persiapan-persiapan ya, kayak misalnya souvenir gitu loh, gimana. Kalau saya dengernya sih begitu ya, saya yakin sih, feeling saya kan seperti sebelumnya nih, saya kan sudah bilang, ini pacarannya kimik atau enggak, saya bilang kan, feeling saya ini pacaran beneran, karena dari gestur tubuhnya kan, kalau untuk pernikahan, feeling saya juga tahun ini, yang moga-moga tembus feeling saya nih, ya kan. Sebenarnya, sebelum termasuk lamarannya feeling saya tahun ini, feeling saya ya, karena kadang-kadang feeling saya ini manjur, ya kan kemarin aku sudah sampaikan kan, waktu kemarin, wah feeling saya nih, orang pada ngomong ini kimik, ini pura-mura, tapi kenyatanya memang real, bukan pura-puran, dan kakak sama Dede udah resmi pacaran kan, ada sih, cuma ngobrolin gimana nih, gue bahas, ya kan, ya. Kita cerita-terita dikit lah, maksudnya, persiapan bukan persiapan ya, kayak misalnya souvenir gitu loh, gimana, gue bahas gimana nih, gitu loh. Artinya, kok juga mau nyumbang ya? Ya, bukan nyumbang, tapi partisipasi ya, ya kalau sama kakak Dede, diperbolehkan ikut partisipasi gitu, apanya kayak, makanya dari situ ya, feeling saya, moga-moga tahun ini ya, moga-moga ya. Saya belum melihat kalau persiapannya sih, ya, berarti mungkin akhir-akhir ya, karena kalau persiapannya itu kan pasti kelihatan secara, mungkin teman-teman infotainment juga pasti lihat kan, ada, tapi kelihatannya masih belum, berarti mungkin agak feeling saya ya, di akhir-akhir tahun kan, saya seperti itu. Kan bisa lihat keseruannya mereka ya, kemarin kan cuma yang di acara liburan itu kan, mungkin mereka sempat ngepul-ngepul, akan ada acara lagi. Kan udah kompak lah mereka kan, kemarin ngepul acara liburan di laguan bibi, di Sumbay. Sumbay. Oh, itu berarti udah... Ya, itu kan keluarga kakak sama Dede itu. Saya yakin, karena sebelumnya juga fenomenal ya, dong. Terus kakak ini juga hoki-nya gede kan, Dede juga hoki-nya gede, kalau orang hoki tambah hoki, double hoki. Pasti ini fenomenal seperti pernikahan Bang Atta Alilintar pasti, saya yakin itu. Enggak, kalau obat pribadi kan, mungkin karena kakak sibuk, jadi saya ketemunya juga biasa hari minggu, gitu aja. Ngobrolin banyak bisnis sih, persiapan untuk bisnis, karena kan bisnis ini perlu untuk kedepannya seperti apa kan. Tapi kalau memang namanya jodoh itu, enggak kemana-mana kan, ya kan, ya. Semua ada di tangan yang atas, cuma mereka sendiri yang menjalani kan, berarti mereka cocok. Saya lihat kemarin mampir pun semakin agrab gitu, ya kan. Masih sopupan, ya kan. Saya kaget juga, masih sopupan juga. Gitu lho. Pemirsa dibikin kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.